Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nurul Huda Pastinya tetap di channel Prasmaja TV Di video kali ini kita akan membahas Tentang menaksir Menaksir itu bisa diartikan mengira-ngira Kita tulis dulu Tapi hari ini kita akan fokus di menaksir tinggi Nah, dari sini Sahabat Prasmaja sudah memahami Tentang menaksir Menaksir artinya Mengira-ngira atau taksiran Sebuah perkiraan Nah, hari ini Malam ini kita akan membahas Tentang menaksir tinggi Nah, tapi sebelum itu Sahabat Prasmaja Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya Agar Kami semangat dalam membuat konten video Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya Agar Sahabat Prasmaja akan mendapatkan video terupdate dari Prasmaja TV Langsung saja Kita coba membuat Sebuah taksirannya Atau sketsanya Dari menaksir tinggi Seperti ini ya Sahabat Prasmaja Lurus saja Ini kita kasih kode A Di sini B Di sini C Di sini D Di sini E Nah, di sini Untuk titik A E Ini kita ibaratkan sebuah tiang Ataupun kita ibaratkan sebuah pohon Nah Tentunya kita mengukur sebuah pohon ataupun tiang Nah, kalaupun kita mengukur sebuah pohon Tentu saja kita tidak mungkin kan Untuk mengukur pohon tersebut Sampai ke atas Cukup kita ukur dari bawah Dengan cara menaksir tinggi Nah, menaksir tinggi ini sebenarnya adalah Sebuah perbandingan Yang dimana setiap Di sekolah itu diajarkan terkait dengan perbandingan Nah Untuk sketsanya di sini Ini adalah di bawah pohon Kita kasih kode A Ini adalah tongkat berdiri Ini kode B Ini kode C Tempat mata tidur Di sini ada kode D Kode D ini tempat jari Ini kode E adalah Ujung atau Pucuk dari pohon tersebut Nah Dari sini Kita minimal butuh dua orang Untuk mengerjakan menaksir ini Kalaupun satu orang Tidak mungkin Karena apa Karena nanti akan ada yang Tidur Matanya ada di titik C ini Dan satunya adalah Memegang Tongkat ini Ya jadi Harus membutuhkan minimal Dua orang Nah di sini saya tulis dulu Tempat mata Membidik Nah di sini Antara titik A ke titik B Ini kita menggunakan Lompatan dengan tongkat Sebanyak sembilan Titik B ke titik C Kita menggunakan Lompatan Dengan satu tongkat Nah Perlu diperhatikan Sobat pras maja Sebenarnya Untuk lompatan tongkat ini Tidak harus Sembilan tongkat Dan di sini juga Tidak harus Satu tongkat Dan tidak selamanya Sembilan tongkat Dan juga satu tongkat Bisa lima tongkat Bisa tiga tongkat Bisa delapan tongkat Yang di sini kadang Ada yang delapan Di sini dua Yang di sini lapan Di sini empat Itu Apa namanya Masing-masing Ada caranya tersendiri Jadi mungkin juga Pembina Punya cara tersendiri Untuk menaksir sebuah Ketinggian Nah di sini Saya menggunakan Apa namanya Sembilan tongkat Tambah satu tongkat Jadi sepuluh Nah ini adalah cara yang paling Simpel Dalam Membuat Taksiran Ketinggian Nah langsung saja Misalkan di sini Kita coba Lompat Apa namanya Buat lompatan dari Dengan sembilan tongkat Satu Dua Tiga Empat Sampai sembilan tongkat Nah ditambah satu tongkat Lalu Di Sembilan tongkat ini adalah Titik B Silahkan dirikan sebuah tongkat Tentunya ada dua orang Satunya memegangi Tongkat Nah Di sini Titik C adalah Tempat mata kita Membidik ke arah E Nah Untuk titik D ini apa Ini adalah Penentuan dari Pandangan kita Atau Bidikan kita Ke titik E Contoh Orang tersebut Orang yang Memegang tongkat ini Jarinya itu Di Apa namanya Ditaruh di Tongkat ini Jari ini Harus Meluruskan Dengan titik E Nah Siapa yang meluruskan Yang meluruskan adalah Yang membidik Atau yang posisinya Tidur di sini Nah Di sini Jadi Orang yang tidur di sini Itu Melihat Luruskan antara titik D Dengan titik E Yang 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 harus kita otor Adalah titik D Bukan titik E Nah Titik E Titik D ini Harus mengikuti Apa namanya Bidikan dari titik E Nah Jadi lurus seperti ini Nah Sehingga jadi titik D Posisinya ada Di sini Nah Lalu Dari titik B Ke titik D Kita ukur Berapa cm Misalkan Di sini ketemu 50 cm Nah Kalau sudah ketemu 50 cm Langsung saja Kita Masuk pada Rumus Contoh Diketahui Ab Sama dengan 9 Tongkat B C Sama dengan 1 Tongkat B D Sama dengan 50 cm Meter Yang ditanya A E Nah Langsung kita jawab Nah Rumusnya Sahabat Plasma Perlu Perhatikan Rumusnya adalah AC Dibagi BC Nah kita kasih tanda kurung Dikali B D Nah Sahabat Plasma Perlu diperhatikan Ini adalah Rumus Dari Menaksir Yang hari ini Kita bahas Tentunya Tidak ini saja Untuk rumus tinggi Sangat banyak sekali Tapi kita menggunakan Rumus ini Karena ini adalah Rumus yang paling Simple Lanjut Titik A ke C Berarti 9 ditambah 1 Berarti disini 10 Dibagi Titik B ke C Adalah 1 Nah kita kasih tanda kurung Dikali BD BD nya adalah 50 cm Nah Sama dengan Kita lanjut 10 bagi 1 Disini berarti 10 Dikali 50 cm Nah Jawabannya adalah 500 cm 500 cm Nah Dijadikan Meter Adalah 5 Meter Nah Jadi Tinggi Pohon ini Adalah Kira-kira 5 Meter Nah disini Maksud saya Tadi perbandingan Di titik B ke D Adalah 50 cm Untuk titik AE Adalah 50 Meter Jadi Setiap 1 cm Pada titik BD Mewakili 1 meter Pada titik AE Jadi perlu kita Tahu Perbandingan Yang saya maksud Tadi Nah disini Ini adalah Pelajarannya Matematika Ini saya lupa Yang saya ingat Hanya Perbandingan Itu apa Saya lupa Jadi Menaksir itu Adalah Perbandingan Sebenarnya Ini Sahabat Prasma Jadi Sangat simpel Sekali Cara Menaksir Tinggi Ini Kita Materi Saja Mungkin Lusa Kita akan Praktek Cara Menaksir Tinggi Nah ini Mungkin Sekedar Materi Saja Nanti Kita Di Kemudian Hari Di Lanjut Video Kita Akan Mempraktekan Cara Menaksir Tinggi Ini Ya mungkin Sahabat Prasma Maja Mungkin Ada Kekurangannya Silahkan Kritik Dan Saran Ditulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Sahabat Prasma Jangan Lupa Like Comment Dan Tentunya Share Dan Jangan Lupa Sahabat Prasma Bagi Yang Baru Menonton Video Ini Jangan Lupa Juga Di Subscribe Terima Kasih Sahabat Prasma Salam Pramuka